Berikutnya Gus, masih dari Instagram dari Camida Dulce Sahkah mandi wajib dengan air hangat yang dipanaskan di dalam panci Ini mandi, mandi besar Ya kita anggap ini sahkah mandi dengan air hangat yang diangetin api ya Dalam panci Air murni, jadi kalau dalam kitab Matul Gawai Watakri Ada air murni itu ada yang makruh kita pakai Jadi tohir mutohir, suci dan mensucikan Tetapi makruh kita pakai Apa itu air musamas? Air musamas itu air yang diangetin di bejana selain emas pera Di bawah panas terik matahari Mengapa kok dimakruhkan? Sebab kalau kita pakai, karena becananya berkarat Itu mempengaruhi nanti kulit kita bisa belang atau sakit, belang, belontang Maka dimakruhkan Kenapa? Ada mandoran itu kemungkinan kena sakit kulit Tapi kalau yang kita panaskan di dalam bejana emas pera tidak berkarat Tidak masalah, walaupun kita dipanas dari matahari Sekarang kalau kita panasin dengan api Kalau zaman dulu, dinget Arak cili kateatus, dinget Apasah kita gunakan untuk mandi junub misalkan Atau kalau kita hotel ada hot cool Kita ulir menjadi hangat Setengah hot, setengah cool Nah itu tidak masalah Artinya tetap kalau dia memang air tohir mutohir Kita hangatin dengan api Tetap tohir mutohir Suci dan mensucikan Bisa kita gunakan wulu Bisa kita gunakan mengbasu necis Kita gunakan untuk mandi Junub mandi janabah Jadi tetap tohir mutohir Kalau itu air muruni Yang makro adalah yang dipanaskan Dipanas dari matahari Dan di dalam bejana selain emas pera Karena berkarat Mungkin juga plastik sama Plastik itu kan luntur ya Kalau kita panasin juga kurang baik Jadi ada pengaruhnya pada kesehatan Jadi itu mas Jadi sekali lagi Di hotel-hotel itu dipanasi semua Diangetin semua Tidak masalah Tetap bisa kita gunakan untuk toharo Saya kira itu ya Yang bisa kita Sampaikan Jadi hukumnya air Tetap Tohir mutohir Suci dan mensucikan Walaupun diangatin Pakai kompor api Entah air biji Entah mesin pemanas Sama saja Tidak menghilangkan sifat air Kan namanya tetap air Sifat air hangat Itu bukan namanya Kondisi Beda dengan air teo Benar-benar berubah Kalau ini hangat Tetap air Saya kira itu Ada lagi Mudah-mudahan Jawaban ini Bisa memberikan Pengetahuan bagi kita Semua Mudah-mudahan Allah memberi tambahan ilmu Rabbi Zidni ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!